Halo guys, welcome back to Merebro Gaming Channel, di gimana pada saat ini gue bakal bahas seputar Gouketsu SSR Plus yang pada hari ini keluar ya, jadi ini gue cuma mau ngomong aja Buat kalian yang bingung, ini konotasinya buat server muda ya Karena mungkin lebih valid karena gue server muda Yang merasa server tua itu lebih bebas ya Karena kalian di rollnya udah banyak banget atau monsternya udah banyak banget Jadi harusnya udah tau sih ya apa yang mau dimainin Oke langsung aja, ini server muda Mungkin yang pertama buat free to play dulu ya Kita breakdown lagi ya Yang pertama dia itu kolom breakthrough Ini rollnya ya, kalian baca rollnya aja Daripada kira-kira mending dibaca Damage tanker alias tanker alias posisi kelima yaitu tanker Posisi kelima itu apa? Cek di deskripsi di bawah, itu udah urutan buat PVP, tinggal ngikutin aja Bisa detailan mentah-mentah selama ini ya Nanti kita lihat ke depannya mungkin ada perubahan, bisa jadi ya Untuk skillnya, pukulan biasa 120% Skillnya kolom ya Ini kolom kayak atomik Kayak siapa lagi yang kolom-kolom tuh TTM, sama Ini damage-nya Mekanismenya mirip-mirip sama Finish Man Nih ya, bisa dilihatin mana Sama kan 150% plus 40% max HP Di sini sama persis Cuman bedanya kolom ya Damage trigger breakthrough Breakthrough itu apa? Instantly remove target Damage ignoration granted but unhearing type effect Nah, breakthrough itu harusnya ada di Ini ya Ada sama kayak Garou Cuman ini kolom ya Damage dealer Bisa cukup membantu Kasarnya kalau dari segi damage Mungkin lebih membantu daripada si Finish Man ya Tapi apakah bagus? Tergantung selera Kalau gua pribadi Dengan budget mepet Gua lebih Mengutamakan FF daripada ini Lebih mengutamakan FF ya Tapi kalau punya budget Dua ngambil ini Ya jelas mending ngambil lah Ya itu jangan dibandingin lah Mending ngambil daripada gak ngambil ya Tapi Highly recommend buat A2 Pokoknya kalau A1 gitu kayak Menrow depan gitu Kalian udah ngerasain diboros kan? Ya udah gitu aja Kalau udah ngerasain diboros A1 Ya ini sama aja sebetulnya Cuman bedanya dia pake HP So Untuk ini pasifnya biasa Dari limit break Ketika battle dimulai Increase Max HP by 100% Ignore the effect of max HP boost Jadi beda ya sama max HP Ini pokoknya Bagus lah Intinya gitu ya Dan recover 50% Before every round Before every round ya Jadi Ya memang di make taker Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya Udah HP Minionnya tergantung HPnya Ultinya juga ada tergantung HPnya Ya Broken Udah gitu aja Terus Before action Of any character Before action Of any character Jadi Apa Karakter apapun Remove stone Satu karakter In your team Dan bisa Dua kali Selama Satu round Ya per round Gak ada tulisannya Ini nih Gak ada tulisannya Selama berapa round Sampai selesai ya Bisa Dua orang yang gak kena stone Ya let's say Kalau Gail Winner stone 3 Ya lepas 2 Tapi dengan catatan Harus dikontrol juga Itunya ya Karena ini Walaupun before any character Ya tetep Harus jalan satu-satu ya Tetep Tetep aja Tetep aja Oke langsung Ini awaken pasifnya Ini namanya Three Crows ya Ini sebetulnya Ya gak usah diperdebatkan Nah Pokoknya A1 Tapi Kalau indah ya Jadi 3 Soalnya gue suka Kekacauan Soalnya disini Hisumons ya Berarti kan lebih dari 1 Ini salah Penulisannya Dan ini inherit dari 400% Go get 2 HP ya 400% Harusnya 5 kali lipat ya Soalnya 100% kan 2 kali lipat Jadi ini harusnya 5 kali lipat Ini gak tau dah Pengartiannya gimana Three Crowshare Lapak 65% Damage taken by ally In the same row Sama kayak boros persis Tapi kalau misalnya Nanti A2 ya Belakang depan ya Dan kalau Udah HPnya habis Meledak 30% Ketika Random enemy Non Non unyielding effect Dan damage Ignoration Of the target Will be changed By 2 action Oke lah Bagus Sekarang kembali Ke topik Pembicaraannya Apakah gogetsu itu Perlu diambil Atau enggak So let's say Kita pake ini ya Ini gogetsu Mungkin kondisinya Dengan lineup gue Kayak gini Pertama Dari free to play dulu Apakah gogetsu Wajib diambil Jawabannya tidak Apakah mending diambil Iya Apalagi ya Gak punya Garyu Apakah cukup membantu Yes Tapi kalau gue pribadi Kalau gue jadi free to play Gue lebih memilih skip Kenapa? Karena setelah ini Bakalan ada banyak yang OP-OP Departable Yes Pusing enggak? Pusing Karena kedepannya Kalian kalau misalnya FF udah pasti skip Karena Jujur Gue pribadi Kalau free to play Buat FF itu berat Mahal Tapi kalau misalnya Kalian mental juara Dan memang Mau main setahun ke depan Dan mau ngambil FF Itu jauh lebih bagus Menurut gue Tapi Lama Karena Free to play itu Musuhnya cuma waktu Sudah itu aja Apakah dengan Ngambil gogetsu Bagus ya Karena kalian enggak punya Carry you Jadi butuh pertahanan Karena line up kalian Pasti kurang pertahanan Dengan gogetsu Membantu damage Membantu Survive Apakah bagus? Iya Gue tekankan sekali lagi Bagus buat free to play Biski boleh enggak? Ya boleh Why not Tinggal modelan mainnya Mau gimana? Kalau Gue pribadi Ya itu Kayak tadi ya Udah enggak usah gue jelasin lagi Untuk mid player Kalau line upnya Misalnya kalian Gear you Terus enggak punya finish man Ini ngomong gini aja lah ya Finish mannya diganti yang Rakyat Nah Ini kalian kalau mau Ngambil gogetsu Oke ya Bagus Ya value-nya Kayak garo Cuman Dia bedanya Bisa ngelindungi temen Jadi otomatis Line up 3 ini Lebih terlindungi Buat mid player ya Bagus enggak? Bagus Tapi kalau Dengan kalian yang mid player Dengan line up kayak gini Kalian ngeskip FF Gue sih enggak terrekomen Kenapa? Karena sesuai dengan pengalaman kemarin Gue skip FF Skip King Di ID-nya The Doctor Itu PvP-nya Hancur Hancur ya Kalian mau di otak-atik Diputer-puter-puter Bisa menang? Nggak bisa Tapi susah banget Kalian harus spend waktu Buat Tuker-tuker line up Dan menurut gue itu Wasting time banget Jadi kalau kalian mid player Mending gogetsu Atau FF Gue jujur Pribadi mending FF Tapi kalau bisa ambil dua-duanya Jelas ambil dua-duanya Apakah gogetsu perlu Aduh ya Kalau punya budget lebih bagus Disini ngomongnya budget ya Kalau ngambil tuh Udah bukan masalah Mending ini Mendingan Nggak ada Yang bisa diambil Ambil Tapi kalau suruh Milih salah satu Di compare Gitu Gue lebih mending FF Kenapa? Baca deskripsi di bawah Itu udah ada urutannya Buat PvP Nomor 1 2 3 Posisi 1 2 3 4 5 Sudah ada semua Apakah gogetsu bisa di skip Dengan ada geru Logikanya gini Kalau gue ya Ini geru Sudah cukup mewakili Spesialis Andeelding Terus di Walaupun di counter sama Goketsu ya Ini udah pertahanan Yang menurut gue Udah cukup solid Dan kondisinya Di tempat gue Di gue ya Yang buat contoh Sudah ada finish man Bisa hidup lagi Nanti mungkin bisa ditukar gini Atau dia jalan duluan Buat nyulik Apakah gogetsu Ditaruh di belakang Harusnya ditaruh di belakang Ya Kalau ditaruh di depan Gue culik Mampus Jadi gak counter Nah Makanya Pertimbangannya Kalau misalnya Ini Ini udah ngindungin Pakai gogetsu Ya Demiknya gak nolong-nolong Banget Dan arenanya Posisinya gue lebih Mending cenderung ke FF Karena toh Kalau gue ngambil Dua-duanya Nanti pasti gogetsunya Tuh Rada Bagong Kayak Polosan gitu Cuman ke Colok sigil doang Gak ada SAC dan lain-lain Karena SAC pasti Bakal lari ke FF Dan nanti setelah FF Gue bakal lari ke Go Deerseeking Itu yang bakal nanti Gue full-in dua itu Karena itu Yang paling OP sejauh ini Dan nanti Kombonya pun Gogetsu Kayaknya bisa ketutup Dengan ini guys ya Kalian bisa hard carry Gue punya gak sih Top Nah gak punya lagi Tank top vegetarian itu Itu juga nanti Bakal ngebantu banget Disini ya Ini cuman gue Belum punya Gue nyari itu Nanti bakal gue build Karena itu nanti Bisa di combo-in Sama DSK Ya karena udah liat Kontennya Bang Belpe Dibilangin sama Bang Haki Gue sebetulnya Terus liat-liat Besok gue kayaknya Ngetes Gue pengen coba sendiri Jadi Kalau gue pribadi Dengan ID-nya gue ini Kalau kalian Menemukan case yang sama Kalian bisa lebih Milih-milih FF Bagi yang mampu Build Kalau free to play Gue gak terlalu Rekomen ngambil FF Karena apa Pasti Demagenya kurang Terus Aturnya Lenamnya susah Karena Kalau FF-nya setengah-setengah Itu susah Kayak Percuma gitu Soalnya gue Duit ID gue Yang middle player aja Dulu yang Nge-build sonic aja Cuman sementara Abis itu Poncos Karena Jadi menurut gue Kayak gitu Dan ini Persiapan gue Untuk nanti FF Sudah ada Tapi kalau misalnya Gue Dalam catatan Ngambil gokezu Ya gak tau ya Nih Terus ini Belum gue buka juga Ini Belum gue buka Ini belum gue buka Ini belum gue buka Monster Udah gue pake sedikit Ini Buka pelumpat Dan ini nanti Bakal lari ke FF Or maybe Enggak sih FF doang Nanti Selanjutnya gue gak ngerti Nanti Larinya kemana Ini juga bakal lari ke FF Ini kurang banget ya Ini bener-bener kurang Karena butuh PSAC dan lain-lain Jadi kalau kalian Lihat polosan Contoh polosan Nah ini Ini nanti bakal Gue lucut ini Gue bugilin Bodo amat Terus ini Biarin kayak gini Gue cuman larinya Kesini karena Naikin ini Kalau kalian gak naikin Speed di server Mudah itu percuma Nah ini cuman 4% Mending naik kesini 5% Namanya kayak gitu aja sih Tapi ya kalau udah Misalnya bintang 3 Bintang 4 Kalian ada bayinya Bintangin 1-2 ini lah ya Jauh lebih murah PSAC nya Perlimbangannya itu Hanya seperti itu Sebetulnya Jadi makanya ini Nanti bakal lari ke FF Dan dengan kayak gini Gue PSAC polosan Gue lebih ngeberatin Sigil kenapa Sigil itu Lebih berat buat di Reset Atau dicopot Jarang Kalau buat awal Kalau gear kalian Gampang galau Dan itu Reset pake diamond ya Jangan lupa Makanya gue gak terlalu Peduli amat dengan ini Dibilang polosan ya Gapapa Oh Ini gampangannya Dengan sigil Dilihat aja Karakter ranking 3 Masih bisa digas gak? Bisa Kayaknya gini aja Ini dia Totalitas ya Nice Nih dia lari ke gear kan Nggak salah Ini lari ke keepsake Sakit sih ini Kayaknya gak tau Gue dapet dari mana sih Mungkin dari tuker point Gue gak tau rekomen Kalau misalnya Bener-bener tuker point ya Itu 10 SAC sih Kok gak worth it menurut gue Tapi karena free to play Bebas Yang paling happy mainnya Dan ini bisa kalian lihat SAC nya lari ke sini Dan dia ada keepsake Ini makanya Ini nambahnya banyak Karena 10% Dan disini Dia ada Ini Ini bagus nih Bagus banget Punya dia gila Atak bonus 3 Dan ada ini juga Tapi gue menang si Gil Menang si Gil ya guys ya Tadi ya ini Gapnya kita cuman di ini Empet kan BB nya Nah itulah Ya efektif Dibilang efektif Juga efektif Dibilang Enggak juga ya Kebut-kebutan ya Gak bisa ngomong Karena tergantung Playstyle nya orang Karena gue disini Fokusnya itu Lebih ke Hero yang gue butuhin Gue bisa Kenjar BP Gue bisa HP ini 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 Ini macem-macem Bisa gue gas semua BP nya Tapi buat apa Kalau ujung-ujungnya Nanti dimasukin ke team Kedua dan polosan Itu aja sih Karena gue fokusnya Ke EBC sama arena Sejauh ini Ini udah 800 ribu Ini udah hampir 600 ribu Karena gue juga fokus Boleh ke dia Ini bisa gue up lagi Karena ini HP nya Udah 1,2 juta Pengennya sih Bisa diantara 1,3-1,4 lah Nanti untuk sementara Itu menurut gue Udah lumayan banget Terus ini juga Deer nya masih belum Menemukan yang cocok gue Ini attack Sebenernya gue Rada maksa sih Dan ini juga belum Ini masih Ya ini not bad Tapi disini gue Udah punya F Udah aman Ini tinggal ini Nyari ini speed bonus Selamat Jadi apakah nanti Gue ambil goketsu Tunggu tanggal mainnya Tunggu tanggal mainnya Karena Di upload konten ini Nanti mungkin gue Sore nya udah subaton Ya Itu aja info dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa buat subscribe dan like See you on the next video Salam and brush Game